Jadilah rahmatanil alamin, karena itulah yang dicontohkan sang nabi kita, Rasulullah SAW sangat bijaksana, sangat penuh cinta, sangat penuh kedamaian. Beliau sekalipun tidak pernah mencaci makanan, pun juga tidak pernah sekalipun mencaci orang yang berbeda dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berbahagia sahabat barakallah, berkah, berlimpah, bahagia, damai, sejahtera, lahir, dan batin untuk penjalanan semua. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ferry Yusri atau bisa dipanggil Mas Openg, nama panggilan akrab saya dan nama panggilan kecil saya. Di channel Youtube Merawat Bahagia, di tema True Healing is Self Healing, di bagian 15, yaitu sebab tema Berhenti Meracuni Diri. Pertanyaannya Mas, apakah ada zaman sekarang orang yang sibuk meracuni diri? Coba Anda jawab, apakah ada zaman sekarang orang yang sibuk meracuni diri? Tentu kalau secara sadar dia memakan racun tidak ada, kecuali orang stres dan orang berniat bunuh diri. Tetapi kenyataannya secara kehidupan sehari-hari betapa banyak orang sibuk meracuni dirinya. Sibuk meracuni dirinya dengan apa? Oh ya, dengan apa coba? Dengan keluhan, dengan kecemasan, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan cacian, dengan makian, dengan kedengkian, dengan amarah, dengan kebencian. Terus seperti itu yang dilakukan setiap hari. Padahal kita tahu bahwa energi flow where attention grows, energi mengalir kemana atensi itu kita berikan. Lalu Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka akan kembali kepadanya kebaikan itu. Barang siapa yang mengerjakan keburukan, maka pun akan kembali keburukan itu kepadanya. Nah, ini yang saya anggap konsep meracuni diri. Contoh gampang, nanti akan saya berikan betapa banyak contoh. Kita tahu bahwa penyakit yang ada di dalam diri kita kebanyakan 70-90% adalah karena pola fikir kita. Pola fikir kita karena atensi kita yang tidak berdaya, atensi kita yang tidak memberdayakan, sehingga menyebabkan kita tidak sehat. Kita tahu bahwa kebencian akan mengundang penyakit jantung, akan mengundang penyakit stroke, akan mengundang penyakit kanker. Pun demikian di setiap yang Panjenengan lakukan. Kenapa? Betapa banyak orang modern sekarang tidak bisa hidup di masa sekarang. Tidak bisa present moment, tidak bisa menikmati apa yang sudah dihadirkan sang ilahi. Manusia modern banyak sekali keluhan, banyak sekali kecemasan, banyak sekali cacian makian. Banyak sekali penghakiman yang saya katakan bahwa berhenti meracuni diri bukan karena Anda merokok. Misalkan saya merokok FAPE. Apakah ini racun? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Racun akan, rokok FAPE ini akan menjadi racun jika saya memberikan atensi, memberikan belief, memberikan keyakinan bahwa dia adalah racun. Ya. Apakah dia racun? No. Belum tentu. Coba saya cek lainnya. Apakah saya membawa rokok asli? Ya. Oke. Pun demikian dengan rokok asli. Ini rokok ya. Apakah ini racun? Belum tentu. Gitu loh. Dalam arti belum tentu bagaimana mas? Kan sudah jelas rokok membunuhmu. No. Yang membunuhmu adalah keyakinanmu. Belifmu. Anda pegang erat itu bahwa, oh di dalam setiap Anda merokok, Anda menyadari atau Anda sadari Anda memasukkan racun ke dalam tubuh Anda. Sedangkan hal itu belum tentu kebenarannya. Kenapa begitu? Di dalam, di Nanggulan, di Yogyakarta sana, ada namanya terapi rokok. Gitu ya. Orang kanker, tumor, diabetes, jantung, 80% sembuh karena disuruh ngerokok sama terapisnya. So, bagaimana? Apakah rokok itu racun? Bisa iya, bisa tidak. Ya. Debatable itu. Saya ngerokok kadang-kadang. Kadang ngerokok kadang nggak sehat, nggak ada masalah. Ada sahabat saya, bos Johnny di Jakarta, umur 70 tahun, hampir 70 tahun, juragan berangkas, sama seperti saya. Beliau ngerokok juga nggak, sampai sekarang juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena di saat orang merokok, keyakinannya bahwa ini menyembuhkan penyakit yang ada. Poin yang paling penting adalah sadar saat Anda melakukan apapun. Nah, betapa banyak orang zaman sekarang meracuni diri dari makanan. Ya. Makan ini, aduh nanti aku sakit. Belum makan, sudah bilang nanti aku sakit. Ya, jangan dimakan. Kenapa? Sudah jadi racun. Atensinya sudah atensi buruk. Ingat, Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun mencaci makanan sama sekali. Tidak pernah. Tidak pernah, Rasulullah. Lalu kenapa kita sibuk mencaci makanan yang sudah disuguhkan? Kita ada makanan yang tidak enak misalkan. Ada kita makan tahu tempe. Lauk tahu tempe pakai nasi. Adanya tahu tempe, ya harusnya nikmati tahu tempenya. Bukan mencacinya, makanan tidak enak begini. Nah, kalau sudah kamu mencaci makanan tidak enak, kenapa kamu makan? Jadi racun dalam tubuhmu. Itu loh yang saya maksud berhenti meracuni diri itu gitu. Ada orang beli es misalkan, es kopi atau apalah. Ada gulanya. Sebelum minum, dia sudah meracuni dirinya sendiri. Aduh, nanti aku sakit kalau minum ini. Selesai, wassalat. Kenapa? Karena Anda sedang meracuni diri Anda. Yang tadinya sebenarnya, kopi itu bermanfaat bagi tubuh Anda. Karena ada kafeinnya, ada penenangnya, ada zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Begitu kopi itu diminum, harusnya dia menjadi obat. Harusnya dia menjadi obat. Maka kopi itu menjadi apa? Racun. Mulailah dia, uh, munek. Mules ininya. Kenapa? Karena keyakinanmu sendiri yang membunuh Anda. Gitu loh. Betapa banyak dewasa ini, dikit-dikit, nggak boleh gula, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Semua boleh, asal Anda tidak melabelinya menjadi racun. Semua boleh, asal Anda bijaksana. Jadi, poin utamanya adalah bijaksana. Seperti ini. Apakah makanan ini racun? Ya. Dan tidak. Kalau Anda berlebihan, makannya jadi racun dalam tubuh. Tetapi kalau Anda makannya, kesadaran dengan kesadaran, makan. Yes, terima kasih. Makan. Dan niatkan ini menjadi obat, jadi obat loh. Iya nggak? Ya. Jadi, yang membuat kita hidup menderita adalah penghakiman kita terhadap sesuatu yang belum tentu benar. kita menghakimi makanan, kita menghakimi apa yang kita konsumsi. Itu adalah bentuk meracuni diri secara sistemik. Ya. Mulai dari makanan yang tidak enak, mulai kita dari mencerca makanan, mulai kita memaki makanannya, mulai kita membandingkan, oh ini rasanya enak sana, ini nggak enak. Itu pun sudah menjadi racun dalam tubuh kita. Kenapa sih kita tidak menikmati makanan yang sudah dihadirkan sang ilahi kepada diri kita? Ya ayo kita makan dengan rasa berterima kasih dan penuh syukur. Lalu jadikan makanan yang Anda konsumsi menjadi obat. Oh, beda cerita. Iya nggak? Pun demikian, berhenti meracuni diri dari sikap, dari kebencian kepada sesama, kedengkian kepada sesama, amarah kepada sesama. Itu juga meracuni diri Anda. Pun demikian, berhenti juga meracuni diri dari apa yang tidak sama dengan sudut pandangmu. Ya. Jadilah rahmatanil alamin. Karena itulah yang dicontohkan sang nabi kita. Rasulullah SAW sangat bijaksana, sangat penuh cinta, sangat penuh kedamaian. Beliau sekalipun tidak pernah mencaci makanan, pun juga tidak pernah sekalipun mencaci orang yang berbeda dengan beliau. Tidak pernah menghakimi orang yang berbeda dengan beliau. Tidak pernah, tidak pernah, tidak pernah mengkafir-kafirkan. Tidak pernah, ya tidak pernah menebar kebencian, menebar kedengkian, menebar amarah. Nggak pernah. Karena beliau tahu bahwa kebencian itu seperti kita yang meminum racun berharap orang lain yang mati. Dan sejak kapan kita diajarkan membenci kepada orang yang berbeda dengan kita? Padahal Rasulullah SAW bicara, ikhtilaful umati rahmat. Perbedaan di dalam umat ini adalah rahmat. Ar-Rahman, ar-Rahim. Allah itu maha pengasih, lagi maha penyayang. Lalu kita kenapa merasa menjadi lebih suci dari orang lain? Karena cuma label kita saja. Oke? Dan yang paling penting adalah berhenti meracuni diri dari konsep yang ada. Oh, aku dibenci Tuhan. Oh, aku dihukum Tuhan. Oh, aku diazab Allah. Aku dilaknat Allah. Oh, aku, 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 aku. Peruhus begitu. Oh, aku begini karena aku melakukan riba. Oh, aku begini karena aku tidak sholat. Oh, aku begini. No. Allah belum menghukum kita sama sekali. Kenapa? Bagaimana caranya Allah menghukum kita sedang kita belum diazab, sedang kita belum ditimbang perbuatan amal baik kita, amal baik buruk kita? Belum. Lalu apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Yang terjadi dalam kehidupan kita karena kita sering meracuni diri kita. Meracuni diri kita secara fisik? Ya. Meracuni diri kita secara energi? Ya. Meracuni diri kita secara pikiran, konsep, belief? Ya. Padahal Allah dari segala kemahaannya, dari segala kemahaannya, Allah dirangkum dengan nama yang cantik. Apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih lagi, maha penyayang. Lalu bagaimana Allah bisa melanat kita? Bagaimana Allah bisa menghukum kita? Bagaimana Allah bisa menghakimi kita? No, belum. Belum. Nah, konsep ini, cara meracuni diri seperti inilah yang membuat kita tidak berdaya dalam kehidupan kita. Padahal Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi sahabat, berhenti meracuni diri dari apa yang Anda makan, apa yang Anda konsumsi. Berhenti meracuni diri dari apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda dengkikan, apa yang Anda marahkan. Lepas semuanya. Berhenti meracuni diri dari penghakiman kepada dirimu sendiri. Pada penghakiman Anda merasa Tuhan menghukum Anda, merasa Tuhan melanat Anda atau apapun. Itu berhenti menghakimi diri karena Allah maha pengasih lagi, maha penyayang. Ingat, niat itu adalah apa-apa yang Anda lakukan. Kalau Anda menghakimi diri dengan niat penuh penghakiman, maka Anda akan meracuni diri Anda. So, sahabat, mulai sekarang belajar sadar, belajar untuk hidup secara wajar-wajar saja. Hidup penuh dengan cinta, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kasih sayang. Dan itulah yang akan membuat dirimu semakin sehat setiap harinya. Ya, jadi berhenti meracuni diri dari segala konsep apapun. Dan mulailah hidup dengan kebijaksanaan, kedamaian, kebahagiaan. Dan mulailah tiru sang Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW. Karena beliau adalah contoh manusia terbaik dengan akhlak terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkallah berkah, berlimpah, bahagia, damai, sejahtera, lahir dan batin untuk panjangan. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan. Jika dirasa ada pertanyaan, monggo silahkan panjangan komen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.